Intro Menjelang ulangan umum pada bulan Mei mendatang untuk siswa SMA dan sederajat, sejumlah persiapan pun dilakukan para siswa demi mendapat hasil yang maksimal, tak terkecuali teku Rasya. Di usianya yang kini menginjak 16 tahun, duduk di kelas 2 sekolah menengah atas, Rasya pun mengejar ketertinggalannya akibat padatnya jadwal syuting di dunia entertainment. Kalau buat menjelang ujian sendiri sih ya pasti Rasya ada persiapannya tentunya kan, persiapannya diantaranya adalah, pastinya makin banyak kelas, di rumah, di luar rumah, di luar sekolah gitu kan, terus mungkin lebih nyediain waktu ruang buat misalnya review-review apa aja yang dipajarin di sekolah, terus PR-PR juga waktunya buat PR-PR gitu semua. Ya itu susah tuh buat Rasya fisika, terus susah banget. Susah banget kalau itu Rasya nangat juga fisika. Jika dari kebanyakan siswa mengulang pelajaran mereka dengan membaca buku, berbeda halnya dengan putra sulung pasangan Tamara Blazinski dan Tukur Afli. Ia lebih memilih media sosial YouTube sebagai bahan pembelajaran. Terus terangnya Rasya kurang suka kalau baca buku. Lebih suka misalnya nonton video di YouTube gitu kan, tentang misalnya apa gitu, pelajaran apa. Kan banyak juga kan. Maksudnya kayak video-video tentang, video-video edukasi gitu kan, tentang edukasi gitu kan. Terus ya nonton gitu aja, lebih enak kan sama aja kayak kita diajarin sama gurunya gitu kan. Jadi ya cuma mungkin kekurangannya kita gak bisa langsung nanya gitu, kecuali kalau misalnya emang ada guru di rumah. Kalau misalnya kayak, Rasya lebih prefer misalnya, misalnya baca buku nih, baca buku buat bahasa Indonesia gitu. Baca buku rame-rame, tapi misalnya ada satu, misalnya gurunya baca, Rasya gak perlu baca bukunya, Rasya taruh aja di situ, Rasya dengerin. Rasya sendiri tidak menampik bahwa sang ayah dan bunda menjanjikan hadiah, jika Rasya mendapat prestasi yang baik di sekolahnya. Nah, kalau itu ada beda. Kalau misalnya itu emang ada. Misalnya nilainya bagus, itu dikasih hadiah sama papa, sama mama. Ya pastinya lah, mana orang tua yang gak mau anaknya rajin, belajar gitu kan, pasti semuanya, ya harapannya kurang lebih sama gitu, kalau dalam hal pendidikan. Wah, salut ya untuk Rasya, yang masih berusaha mendapat nilai memuaskan, di tengah padatnya jadwal syuting yang dijalaninya saat ini. Luar biasa ya, tetap mengharapkan nilai yang bagus, walaupun tanpa baca buku. Tapi jangan tep-teparan dulu, belajar dulu. Enggak, 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 nonton tadi YouTube. Oh iya benar, nonton YouTube ya. 69.000 sekolah harisan kemarin ya, serentak mengadakan UN. Semoga hari ini sebagai terakhir, nantinya lulus semua. Amin. Amin, 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 amin. Dan good people, sudah satu jam kami menemani Anda, dan sekarang waktunya kami pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk kembali saksikan Entertainment News jam setengah lima sore. Alrighty, so thank you very much for watching us, have a great day, and bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.